pada saat itu sampe kamu kepikiran jualan cilok tuh ngeliat apa sih? atau lagi dalam keadaan apa begitu? keadaan posisi udah satu setengah bulan tuh aku ngagur, duit aku sisa satu juta gua nunggin callingan doang, gua bisa mati nih kalo dia bilang kayak ada yang nyelekit nih kadang-kadang, wah di tv sengsara ceritanya, aslinya sengsara juga ternyata ya Allah 100 ribu aja tuh kayak berharga banget di waktu titik itu ya ketika anak sakit pengen bawa ke rumah sakit aja gak bisa tuh kemarin, wah gila gua kalo dibilang sih kayak ngerasa gagal nih gua jadi bapak, gua gagal jadi seorang ayah kayak uff, anak muntah berkali-kali tuh kayak gak tau gak bisa ngomong apa-apa lagi sih jualan, pulang, beli makan, kita ngitung duit makan bareng kamu bilang tadi kamu ngerasa tumbuh itu dengan gak bisa ngeliat sosok figur ayah dalam hidup kamu kan gak ada yang bisa kamu teladanin, bingung gak ketika pertama kali jadi ayah? anak-anak jangan sampe ke ayahnya harus ngerasain tetep punya ayah sampe besar walaupun ayahnya masih ada itu lebih menyakitkan dibanding ayahnya udah gak ada sebenernya maaf banget itu kayak ayah sidik udah anggap sidik anggap tuh sudah gak ada padahal dia masih hidup sampe sekarang lebih dari 20 tahun di dunia televisi apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar oke then, let's spill the tea spill the tea hai, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol sama beberapa bintang pamuk kali ini yang datang adalah seorang pemain sinetron FTV yang sudah memulai karya dari umur 6 tahun dan sekarang dia merambah karyenya bukan lagi pemain sinetron dan FTV tetapi juga seorang penjual cilok hahaha hai, si, apa kabar? terima kasih sudah main kesini, silahkan diminum loh terima kasih banyak ini luar biasa lo sidik sebelum kesini ya ini sekarang kita syuting di jam setengah 9 malam ya dia sebelum kesini tuh dia jualan dulu dari jam 4 sampe jam 6 2 jam tuh ya laku berapa tadi? kurang lebih seribu butir tapi tiap hari tuh emang kamu akan jualan 2 jam? enggak, sebenernya jadi gini, hari ini tuh kebetulan alhamdulillah tadi siang juga ada acara nah terus abis itu, aku mikir tuh kemarin kan sempet, ah kita nutup tapi kayak bu bazir gitu kan sayang mau buang waktu yang masih ada udah aku bilang sama istri abis acara yang ini, kita buka dulu baru kesini astaga, jadi pokoknya tiap hari harus jualan tapi kalo misalnya lagi gak ada kegiatan, kamu berapa jam tuh jualan? kalo normal sih dari jam 3 sampe jam 9 cuman kalo misalkan abisnya cepet bisa jam 8 jam 9, kadang-kadang maghrib juga udah abis abis yang tadi nih jualan 1000 itu abis itu setiap hari emang segitu jualan 1000 aku udah perkirain aja sih kira-kira bawa stok segini dulu deh takutnya kalo lebih juga takut membazir kan ini kemarin dia sempet viral loh karena orang tuh gak percaya ada aktor yang udah dikenal lama banget tiba-tiba jualan cilok bahkan banyak yang mendoga, ah ini dia lagi syuting kayaknya banyak yang bilang itu ini reality show nih ada kameranya enggak, mana gak ada udah berapa lama sih kamu jualan cilok? sebulan pas ini kadang-kadang banyak orang yang bertanya-tanya ini kamu beneran jualan cilok atau cuman gimmick doang biar viral gitu atau cuman supaya rame atau apa sih? kalo gimmick mau cari yang lain kali yang lebih enak ini bener-bener cari cuan cari cuan oke aku sempet nanya nih asal-muasalnya pada saat itu sampe kamu kepikiran jualan cilok tuh ngeliat apa sih? atau dalam keadaan apa begitu? keadaan posisi udah satu setengah bulan tuh aku nganggur aku bingung mau ngapain duit ibaratkan ada itu pas kayak udah ya ada tapi kan lama-lama kalo dipake terus abis gitu kan nah aku pas kebetulan sisa duit aku tuh satu juta duit aku sisa satu juta dan aku mikir ini satu juta gua nungguin calling-an doang sedangkan honor gak langsung keluar kalo FTV atau sinetron pun gua bisa mati nih kalo dia bilang udah tuh sama istri sharing apa segala macem nah kebetulan aku dulu memang sebelumnya pernah buka bahasa cilok bahasa cilok ini cuman tutup karena aku pas dapet alhamdulillah sinetron waktu itu yaudah aku bilang sama istri gimana lanjutin lagi bahasa cilok sempet ragu cuman gimana nanti kalo lu dapet kerjaan gimana nanti kalo lu dapet ini ya kan ntar berhenti lagi gak konsisten udah sedih bilang sama istri bismillah lah kali ini konsisten kita coba nanti kita belajar untuk nyari karyawan atau apa segala macemnya kalaupun ada pekerjaan lagi nantinya aku gituin yaudah akhirnya sikat sikat jadi gelobaknya udah punya? gelobak udah oke uang tinggal satu juta terus mulai usaha cilok lagi nih satu bulan ini ya iya modal yang kamu pake berapa? jadi modal pertama kali untuk bahan aja ya bahan toh ini yang sebulan ini ya oh sebulan nih sebulan ini dulu yang kamu mulai lagi nih pokoknya awalan banget bahan itu pertama kali aku mulai itu 300 ribu wali ya itu kayaknya banyak 250 atau 300 ya dan bahan-bahan ciloknya doang ya iya kan tadi kamu bilang tabungan tinggal sejutaan iya nah itu plus itu bahan toh belum sewa tempat iya lah ini tempat teman tapi kan sewa juga berapa tuh sewanya? alamnya sih murah cuman kalo kata ini yaa harga standar sih harga standar agak panik juga gak ini kalo udah tinggal sejuta-sejutaannya panik? panik banget belum susu belum popok listrik iya padahal bulanan tuh ya kira-kira sebulan tuh kalian buat bayar susu popok apa segala meskipun rumah listrik itu berapa budget ininya? kalo dibilang 2 juta itu ngepas banget yang bener-bener press 2 juta tuh press iya 1 juta sebenernya kurang loh oh iya kurang banget makanya disitu udah kayak wah juling kemana-mana tuh materas udah naikkan-nakketin aja nih? iyalah udah gak ada yang bisa dijual-jual? sampai ada motor motor aku jadi ada aku punya motor kesayangan motor tua sebenernya motor bebek itu sampe kayak yaudahlah sebenernya niatnya gak mau gue jual akhirnya aku jual aja deh gitu cuman belum kejual-jual sih masih ada lah untungnya masih ada apa-apa mana-mana gitu iya terus udah nih udah nekat nih ya udah paling gak di setengah dari tabungan itu kamu pake buat modal lah iya terus hari pertama? hari pertama ya itu dapet lumayan sih ya kayak 50 ribu pokoknya semenjak sampai viral titik viral itu sih mulai meningkat sebelum viral itu sehari dapet 100-150 ribu itu bersihnya bersih? oh bersih oke itu bersih udah mulai meningkat lah nah pas udah kenal viral ini cukup lumayan 3 kali lipatnya 3 kali lipatnya jadi udah balik modal lah dari modal alhamdulillah itu udah mulai agak sedikit tarik nafas sedikit tarik nafas padahal masih main senetron masih main senetron masih main FTV gitu kan ya? iya cuman kan kalo kita ngarepin sesuai kenyataannya lama lama? iya pemain bukan saya doa iya banyak ya iya banyak sudah kamu viral ada dateng tawaran lagi? kalau untuk FTV dan segala macem sih belum cuman kayak untuk acara-acara udah endorse alhamdulillah udah mulai oh endorse juga udah masuk alhamdulillah apa tuh endorse apa? makanan juga? dari makanan dari brand produk bayi produk bayi ya ada lah mulai 1,2 nanti kita buka disini ya tolong ya ini anaknya 2 lucu-lucu anaknya ya ampun gemes-gemes dan itu selalu dibawa jadi hari ini tuh yang liatin tuh lucu banget istrinya sama anaknya 2 dibawa yang satu umur 2 tahun ya yang satu baru berapa bulan? 9 bulan 9 bulan umurnya masih 26 kawin umur 23 kamu ya? mulai karya dari umur 6 tahun mungkin nanti kita bahas yang itu dulu ya oke flashback ke cilok asal muasal karena gua bilang katanya sebelumnya udah pernah nih cilok itu kapan? itu 2021 apa ya? aku lupa deh oh 2021 pas pandemi iya pas pokoknya pandemi udah mulai meredah ya apa pas lagi tinggi tinggi aku lupa sih sebenernya tuh cuman orang-orang yang udah mulai ada beberapa yang berani keluar dari rumah nah terus aku berpikir disitu kayak yaudah mulai usaha yuk belajar soalnya kan aku ya itu belum ada basic usaha kamu sekali pada saat itu ada momentum apa? dalam kehidupan kamu sama juga tabungan masih berapa tuh? ada FTV alhamdulillah itu masih FTV masih berjalan cuman kayak pengen selain dunia entertain gitu loh pengen belajar ke ranah bisnis walaupun kecil tapi seenggaknya pengen coba dulu gitu waktu itu masih seperti itu ya kalau kemarin titiknya baru tuh kalau kemarin yang sebelah terakhir ini kepengen banget wiii kalau yang itu masih agak serasa gini oke kenapa milihnya Pak Socilok? karena sidik pengen tuh kayak apa ya bisa dijual dengan harga yang merakyat ibaratkan lu beli 5 ribu bisa makan pake nasi dirumah kasarnya lu beli 10 ribu bisa lu mau beli 2 ribu pun gak masalah ladenin jadi ibaratkan jadi semua orang mau beli berapa aja bisa jadi gak susah lah ini makanan yang mudah lakunya ibaratkan gak perlu mikirin duit harus banyak terus belajar bikin ciloknya dari mana? nah jadi dari deket rumah itu kan ada orang juga usaha basu cilok nah awalan tuh sharing sama dia dan orang tua juga nah orang tua ini sebelumnya juga tau nih cara bikin basu cilok jadi kita sharing sama orang tua sharing juga sama yang tukang basu cilok ini yaudahlah sharing satu sama lain kita ngobrol blablabla coba 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 resepnya coba resep ya berapa kali lah akhirnya dapet nah cuman pertama kali ngebikin sendiri tuh ya namanya belum pernah ada pengalaman hasilnya cacat lah semuanya bentuknya gak mulut iya dikomplain terus tuh pertama kali jualan oh gitu? iyalah jual seribun tapi ada yang gede ada yang kecil ada yang berantakan gak jelas bentuknya ngapain jualan kayak gini katanya kata emak emak yaudah akhirnya tuh sama yang tukang cilok yang deket rumah kan ada ibu-ibu juga tuh yang mereka ngebantuin itu yaudah bu gimana bu kita share bareng-bareng nih ibu yang ngebantuin saya ngebuletin oh iya aman yaudah berjalan lah hampir sekarang jadi kan jadi di deket rumah ada yang jualan bakso cilok juga terus kamu jualan bakso cilok kan gak ngerasa tersaingi dia enggak kalo di rumah ini dia ibaratkan untuk kayak cuman ya sama sih kecil-kecilan cuman di wilayah pemukiman gitu kalo aku kan di pinggir jalan bener-bener di jalan kalau ini pemukiman dan jauh sih posisinya oh jauh jadi dia mangkalnya disana kamu mangkalnya di pinggir jalan gitu iya nah itu waktu yang pertama kali itu modal berapa? dulu dulu lupa ya itu pake beli grobak juga gak sih? enggak kalo pertama kali itu masih aku minjem grobak temen aku minjem grobak temen iya soalnya dia ada punya grobak gak dipake lu pake aja daripada sayang mau bazir nah yaudah abis itu selesai gak jualan lagi akhirnya grobak itu yang aku beli oh akhirnya dibeli itu grobak yaudah bertahan lah 2 tahun tuh sempet di rumah belum dipake juga sih sampe sekarang jadi jualan ini pake aku dipinjemin lagi meja sama temen oh meja iya pake meja yaudah pake meja aja jadi gak usah pake grobak-grobakan iya sih lebih ribet ya ngangkutnya lebih berat soalnya berat banget grobaknya grobaknya berat banget oke jadi yang kemarin itu bertahan berapa lama? atau yang sebelumnya yang pertama kali? kamu jualan bertahan berapa lama? sebelum akhirnya kegoda main sesaturan lagi? sebulan apa 2 bulan ya? sebulan sebulan tapi aku gak full ngurusin itu ya siapa yang ngurusin? itu istriku padahal anak udah masih anak pertama lagi hamil ya? gak udah lahir jadi waktu itu malah lebih kasihan lagi sebenernya jadi kita kayak pengen mempertahankan aku sama istri aku nah cuman kita belum punya pengalaman kan untuk nyari karyawan yaudah tuh akhirnya istri aku dan anakku yang pertama ngejagain anakku masih umur setahun ini nih? belum ada setahun masih bayi iya terus tapi waktu itu kan ada temen disitu jadi kayak bantuin gante-gantian jagain anak gitu-gitu masih seru-seruan ya terus lama-lama kepikiran nyari karyawan dapetlah karyawan dapet karyawan ya tapi karena kita nya belum pengalaman jadi dapet karyawannya pun belum kita bisa belum bisa diarahkan dan benar akhirnya tutup deh tuh iya tapi sekarang kan dulu katanya bikin cilok masih belum pengalaman ada yang gede kecil sekarang udah gago iya kalo misalkan ngomongin jago mah ga jago-jago banget tapi udah rata iya lumayan lah kalo untuk gede kecil-gede kecil ukurannya dikit-dikit lah tapi kamu tuh jualan cilok kan ya maksudnya itu harganya juga harga merakyat ya iya seribuan satu butir aku jual kamu kan bener artis ya kenapa ga jual yang premium baso cilok premium iya duit sejuta premium apanya yang premium sejuta bos premium apanya aduh modalnya segitu ya iya sejuta tuh kayak makannya buat apaan sejuta kalo dipisahkan jaman sekarang tuh kayak ya Allah 100 ribu aja tuh kayak berharga banget di waktu titik itu ya astaga apalagi sejuta makannya tuh pemikirannya sangat keras tuh apa usaha apa harus gimana penjualannya kan sebelum kamu viral nih ya ada dong pasti yang ih ada banyak ibu-ibu terutama kan apalagi pencintanya ibu-ibu kan yaudah ih kok jualan sih ah bohong nih lagi syuting ya apalagi pengen pendalaman acting pendalaman acting gimana terus ada yang bilang kayak ada yang nyelekit nih kadang-kadang wah di tv sengsara ceritanya aslinya sengsara juga ternyata uh dalam hati iya juga ya apa selama ini yang gue lakuin tuh jadi doa ya kadang-kadang berfikir loh seperti itu aduh sehingga itu yang membuat kamu besok kedepan pilih-pilih peran kagak juga sih enggak juga cuman jadi kayak seru aja sih ketemu orang-orang kayak gitu tapi jadi gak baper jadi kayak ih sorry ya disoranakan aku gak apa real life iya iya jadi kayak happy aja gitu jadi kayak hiburan secara gak langsung dari kesetresan menjadi hiburan dari mereka lebih stres gak punya duit iya kan daripada diomongin ibu-ibu oh ibu-ibu mah jadi friendly jadi langganan tuh udah ada langganannya belum udah ada udah ada langgan jadi sejak kamu viral ini udah meningkat ya udah ada pesanan-pesenan udah kemarin diundang-undang gitu gak eh jolan dateng ke arisan aku gitu ada kemarin sekali dua kali udah sempet cuman ya itu karena aku belum ada orang jadi aku jagain langsung sendiri gimana gimana jagain sendiri iya iya jagain ke misalkan diundang ke misalkan disini ada arisan aku dateng sini jagain uangin kayak kemarin temen kan lagi nobar barang senetronnya perdana tayang hari itu jadi ada perayaan makan-makan di lokasi aku dipanggil tuh dik dateng ke lokasi gua lu bawa baso cilok lu lu sediain ya buat temen-temen kru oke aman ketemu nih kru-kru ya kan banyak sutradara apa segala macem si dik lu syuting disini jadi peran apaan lu disini selau ntar lu juga tau gua perannya apaan udah tuh gelar peralatan di meja lu ngapain selau lu liat ternat panci gua gua keluarin lu keluarin panci wah gila lu jualan bakso sekarang lu bukannya syuting gini-gini ga ada duit lu ya emang ga ada duit makanya gua jualan bakso disini gituin udah nih padahal kamu ketemu kru-suting ketemu sutradar ga ada yang nawarin main sinetron ya ehh gimana ya ya gitulah heheheheh belum rezeki belum rezeki sidik sih positif aja mungkin belum ada peran yang cocok kalo seandainya ada peran yang cocok sama kamu terus gimana tuh kabar si cilok eh tetep jalan sidik pengen usahain untuk usaha kali ini harus tetep gimana caranya konsisten iya kan kemarin istrinya baru anaknya baru satu engga kalo ini pengennya bener ini sekarang pun lagi pengen nyari orang sidik sebenernya sama istri orang bisa dipercaya gitu ya iya buat konsistensi ciloknya si dik nama cilok kamu apa? belum ada nama sih baru cilok apa bakso cilok kuah oh bakso so cilok kuah istimewanya apa? istimewanya engga juga sih hehehe engga juga ga ada istimewa istimewanya sebenernya istimewanya adalah cuman orang makan cilok tapi rasanya bakso orang pengen bakso tapi dengan harga murah ya bakso cilok dan itu dibuat dari tangannya sidik wuuuuh ibu-ibu kalo mau ya di arisanya biar berwarna ya ada aktor sinetronnya silahkan bisa dipanggil ya pokoknya kalo kata ibu-ibu beli seribu gratis foto hmm cakep beli seribu gratis foto gapasalah ibu beli dulu seribu baru gratis foto seribu pentol seribu pentol kiranya seribu rupiah satu biji dong kalo ibu-ibu mau ngubungin kamu kamu dagangnya di Depok di Daraman Depok kan? Depok lucu banget sih anaknya lucu banget ya sebenernya di Depok Timur 2 Jalan Keadilan Raya gak jauh dari tempatnya Ayah Ojak gak jauh dari tempatnya Ayah Ojak gak jauh kamu kenal tapi emak Ayah Ojak enggak Ayah Ojak tolong dibantu ini Ayah Ojak biar tempat makin viral Ayah Ojak ini Ayah Ojak kan juga punya restoran itu kan iya itu deket deket? deket dari restorannya maksudnya udah pernah ketemu Aik Ting Ting? iya tadi siang acaranya sama dia iya ya kolaborasi lah tuh iya pun jangan kesibukan masing-masing oh iya sih juga gak enak langsung kayak minta dong ibu-ibu iya ibu-ibu kalo Arisani ingin berwarna sekali lagi ya boleh hubungi Sidik ya rumahnya tetanggaan sama ayah Ojak ayah Ojak warungnya tetanggaan dia bisa dateng bawa pancinya gede dia ngelayanin sendiri ditemenin oleh istri dan 2 anaknya ibu-ibu sepaket pokoknya sepaket kalo bisa minta ruangan sendiri tuh ibu-ibu banget ya iya tapi hebat loh hebat loh dia gak ada gengsi-gengsinya ya gak ada lah ngapain sih gengsi padahal kan muka kamu bule ya emang kamu juga blasteran kan emang? iya terus eh ini aku tanya nih sebagai anak blasteran ya pernah gak sih ada momen-momen dimana orang tuh nganggep kalo oh bule nih kan harusnya kaya ya kalo mukanya indo-indo gitu ya kok dia susah gitu ada gak gitu gak? banyak dari fisik dari yang di luar iya iya kadang-kadang aja di ya ampun ya gak usah soal bule blasteran deh artis gede gini kan banyak duit artis juga manusia ya kan blasteran anak bule emang bapaknya gak ngasih ya? bapaknya disona anaknya disini beda cerita dong bapak kamu dimana sih? bapakku kebetulan di negaranya sekarang udah di Belanda di Belanda? sekarang di Belanda tapi dulu kamu sampe umur berapa kamu sama? 2 tahun hah? hah? eh kok gila 2 tahun? masih kecil 2 tahun terakhir sih ketemu 2008 tapi terakhir dia sempet kesini maksudnya 2008 oh gitu iya udah lama gak ketemu jadi gak tau ya kalau anaknya jualan cilok sekarang gak tau eh gak tau gak? gak tau deh tapi kan gini tapi kan gini mungkin orang juga jadi bertanya-tanya kamu tuh udah main sinetron iklan apa segala macem dari umur 6 tahun gitu terus ada main genta buana lah apalah segala macem lah sinetron-sinetron azab gitu ya itu duitnya pada kemana? nah sebenernya ada ada beberapa yang udah kesave alhamdulillah kayak misalkan beberapa yang bisa dinilai mungkin kayak rumah tapi walaupun masih patungan sama orang tua tapi seenggaknya aku udah bantuin disitu kendaraan walaupun akhirnya dijual lagi kemarin sempet punya lah sempet ada tapi ya alhamdulillah masih ada lagi satu ini kendaraan pertama aku ya kalo sisanya ya ya pergaulan-pergaulan ya gitulah ya kayak apa sih boleh ceritain gak sih? pergaulan seperti apa yang membuat kamu tuh ya akhirnya walaupun bisa cari duit dari usia muda tapi itu gak ada bekas ya gimana ya maksudnya gak jadi investasi yang pergaulan apa ya? gak jauh dari pergaulan malam mungkin ya? head on gitu head on sih sebenernya enggak cuman kalo apa ya gimana ya aduh raktir orang kadang-kadang iya cuman aku gak segila itu tapi kadang-kadang kita tanpa sadari ngeluarin duit 50.100 sekian-sekian tanpa dihitung tuh abis aja begitu aja nah sidik tipe orang yang begitu dulu ngedebit gesek lah ini lah itu lah buang tiba-tiba duit gue dari sekian ratus sampe kok sekian segini tinggal dari ini kok mana ya duit gue kadang-kadang gitu gak ada barang gak ada apa-apa yang didapet cuman ya itu doang itu doang bang jadi tidak terplan ya? yaa gak terplan sama sekali jadi pas terima honor tuh gak ada yang biasanya kan orang ada alokasinya nih segini ditabung gitu tau gak kayak gitu sama orang tua udah nah itu makanya bisa patungan rumah itu sama kendaraan itu ya karena bantuan orang tua aku juga waktu itu kalo gak disave beberapa sama orang tua aku abis mungkin semuanya tapi kalo misalkan aku yang megang ya gitu dah sekarang udah berubah belum? atau masih sama aja? hmm hehehe masalahnya apa yang mau disave ya honornya turunnya kadang-kadang lama itu dia keluar abis langsung iya tapi selama pandemi masih ada syuting? pandemi aku tak lucu banget sih anaknya mesti mukanya kayak cilak gitu bulet hehehehehe kan disana aja dulu lucu lucu banget lucu banget sih pas pandemi pandemi tuh jadi apa kondisi pandemi? aku sebenernya bersyukurnya sebelumnya sih udah dapet senatron sama miniseries jadi kayak ada tabungan disitu soalnya pas beberapa kantor kan sempet agak drop kan keuangan mereka jadi kayak mereka ngeluarin honor aku tuh per bulan tuh satu episode dua episode jadi kayak masih lucu ya setengahnya di bulan yang kosong itu di jaman covid masih ada bulanan masuk itu sih kalau covid pas mas kalau dibilang cukup aman malah di covid soalnya masih ada bulanan itu ya walaupun dicicil sama kantor tapi jadi kayak membantu secara langsung justru yang sekarang-sekarang ini malah iya entah kenapa kayak semenjak covid si dik tuh ngerasa di entertain tuh kayak ah gue masih laku gak sih kadang-kadang gitu kenapa kamu bisa berpikir begitu? hmm ya kalau yang ini menurut si dik sendiri ya kadang-kadang tuh di entertain mungkin ngeliat dari followers jadi kayak misalkan kayak si dik nih dipanggil ke kantor A datang terus abis itu ditanya producer dan surah darah blablabla oke cek dong instagramnya si dik apa gitu-gitu oh di cek dadada oke saingan si dik kalo dibilang tuh rata-rata followersnya udah yang jutaan ratusan ribu sedangkan si dik ya emang bukan anak sosial media banget masih puluhan ribu karena gak terlalu aktif di sosial media ya udah jadi mereka ngeliatnya kayak ya udah ya marketing aku akuin itu marketing gak bisa dipungkiri soal itu Sekarang setelah viral ada kenaikan? Ya ada alhamdulillah Tapi belum banyak juga? Ya, yang langsung dar Jadi ada sempet ngerasa kamu gak percaya diri? Karena ini bukan cuman lagi diliat masalah kemampuan acting gitu Tapi juga masalah followernya berapa? Ya kalo dulu kan kita punya pengalaman itu yang kita tunjukin Kalo sekarang punya pengalaman tapi gak punya followers buat apa? Jadi mikirnya sempet disitu Sempet disitu? Ya, kayak ah Oh begini persaingan sekarang, oh ya udahlah gitu Mungkin harus cari jalur lain atau harus gimana gitu Ya padahal kamu dari umur 6 tahun ya Ya itu hanya masa lalu pengalaman Kalo dibilang sekarang gak ada gunanya jadi ya Kamu kan sempet kuliah juga di IKA aja ya Berhenti? Berhenti? Kenapa? Semester 4 atau 5 ya, aku lupa Banyak tuh yang kayak gitu ya Gara-gara jadi kan waktu itu sambil kerja ya sambil syuting lah Jadi mungkin kalo aku gak sambil syuting tuh Susah juga untuk bayar kampus Ya balik lagi lah Karena cuan juga sih aku katanya tuh Belum bisa pinter manage uang Sekarang udah pinter belum? Dikit-dikit Dikit-dikit? Kalian udah nikah ya? Iya Sekarang kita mau tanya nih ya Hmm Ini pengalaman dia seputar main sinetron Ini si Dik ini selain dia viral jualan cilok Juga dia pernah viral dengan tayangan-tayangan Waktu itu dia main sinetron seputar azab Terus ya itu ya model Green screennya masih agak kelihatan Tangannya kadang harusnya gak ada Dan dia adalah pernah kuliah di IKAJ Anak film Pernah Pernah doang Gak lulus Banyak sih Tapi kadang-kadang yang gak lulus Banyak kan sukses sih ya Iya Mungkin calon ya Amin 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 Itu kamu gimana rasanya ketika lihat sinetron Kamu terus gini Gitu Udah Masuk sinetron persaingannya ketat Gitu selalu Viralnya begitu Kamu hampir dikenal sebagai apa sih? Sidik Tangan Buntung apa sih? Kalo ket Kalo biasa kan nih ke daerah pembukiman ya kan Rumah temen lah contoh yang masih pembukimannya cukup agak padat Atau anak-anak kecil nih Kenalnya tuh bukan karena kakak Sidik Edward ya Kakak yang syuting sinetron ini Bukan Kakak yang waktu itu viral Tangan Buntung bukan sih Pengen jawab iya ngenes ya kan Pengen bilang gak bohong Ah sialan nih Ya udah lah iya emang kenapa Ini tangannya kok bisa Buntung Gak malu bang tangannya Buntung gitu-gitu Gimana sih bang? Ah bodoh amat udah lah cuek Kayak udah Eh gitu lah Tapi gak di Ya itu kan kamu kan ngalamin masa kemasa ya sinetron itu kan ya Dari mulai 6 tahun sampai sekarang-sekarang itu kan Kerasa bedanya gak sih? Semakin apa nih semakin cepet kah? Persaingan sekarang tuh ya di sosial media Itu satu Iya Dari sisi pemain ya Kalau dari sisi pekerjanya sendiri ketika syuting lebih berat kah sekarang apa lebih berat dulu secara waktu? Kalau waktu lebih berat dulu dong Kalau dulu kan FTV apa segala macem bisa 10-12 harian Kalau sekarang lebih cepat Ya sekarang 3-4 hari selesai Harus udah tayang Iya Tapi ya itu Iya Beda lah ya Honor-honor Honor kenapa? Sekarang ada peningkatan atau ada penurunan? Kalau gede-gedean dulu kayaknya deh Gede-gedean dulu kayaknya deh Sekarang bargaining positionnya lebih Pokoknya harga yang dulu di nego Kalau lebih bisa di bawah setengahnya rata-rata sekarang Oh gitu itu sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Kebanyakan sih sudah pandemi ya Sudah pandemi banyak di nego Cuman ya balik lagi sih Mungkin Sidik sadar diri ya dari Follower Sidik apa segala macemnya Belum bisa meningkatkan itu Oh ya cita-cita kamu tuh apa sih sebenernya Sidik? Cita-cita ah gampang lah sekarang Udah bahagian keluarga kecil ini Pengen punya rumah dulu sendiri Jadi biar bener-bener kita mendewasakan diri sendiri Di keluarga ini Udah itu aja dulu Kamu kan mulai karir dari umur 6 tahun ya gitu ya Itu apa ceritanya kamu bisa ikut main scene-nya temen Berawal Berawal tuh kayaknya kalau nggak salah ya Aku juga lupa-lupa inget itu Kayaknya mama aku tuh diajak sama temennya Jadi anaknya itu sempat ikut syuting juga Tapi jadi ekstras figuran Ya udah tuh diajak tuh Mau nggak syuting jadi figuran Ya udah Syuting figur-figuran gitu sih awal-awalan Akhirnya ikut-ikutan Beranjak-beranjak sampai sekarang Baik keterusan? Iya Seneng kamu? Happy sih Happy? Banyak temen mungkin ya Karena sambil main juga Terus dapat duit gitu ya Kalau dibilang Kerja main Gaji serius ya Tapi dari duit itu apa? Kamu biayai sekolah kamu sendiri? Alhamdulillah Seperti itu secara nggak langsung Kehidupan juga Dari kecil sampai akhirnya Sama orang tua gitu aja Jadi kamu masih tinggal sama orang tua nih? Mama? Kalau sekarang sih di tempat istriku Mertua aja tuh ya Oke di tempat mertua Mama masih ada? Masih ada Masih ada Tapi kamu sama papa tuh cuma sampai umur 2 tahun Terakhir ketemu pokoknya 2008 Pas SD kelas berapa? 5 atau 6 itu sih? Boleh cerita nggak dulu Apa sih yang kamu rasakan sebagai anak yang Ya itu kan ini Kebanyak sih aku melihat cerita-cerita yang anak blasteran tuh Ya itu terpisah sama orang tua Terus sama bapaknya yang beda negara Atau imunnya gitu Terus lu ngerasa apa waktu itu? Waktu itu merasa kayak Pernah dititik kayak Karena umur 2 tahun itu nggak banyak Memori yang ter-save kan? Jadi kayak Ngerasa nggak kayak punya Ada seorang Figur ayah Jadi kayak ngelihat Pas ketemu Pokoknya pas ketemu 2008 itu aja Papa sidik tuh meluk sidik-sidik tapi kayak Ya nggak ada rasa apa Nggak ada, nggak ada Nggak ada rasa sama sekali Nggak ada sedikitpun Tapi Ketika sebulan kan dia sebulan waktu itu disini Sempat Sebulan disini Sebulan bersama dia tuh kayak Pas ngantarin dia ke bandara lagi Itu baru tau Oh anjay Gue baru ngerasain sebulan Tapi kayak Oh yaudahlah Berarti belum rezeki Untuk terusan sama orang tua ayah gitu Seorang figur Jadi kayak Ah ngenes aja sih Kayak nggak ngerasain seorang figur ayah Jadi kayak Kalo kata orang apa ya Sidik nih Kurang ada contoh dari seorang Pandutan laki-laki di keluarga Jadi kayak Udah contohnya Mama sidik aja Orangnya pekerja terus kerja Kerja Jadi ibu iya Jadi bapak iya Ya udah Tapi sekarang Kamu Menjadi seorang ayah Dengan 2 anak perempuan gitu ya Apa tantangannya Kamu bilang tadi Kamu ngerasa tumbuh itu Dengan Nggak bisa ngeliat sosok figur ayah Dalam hidup kamu kan Nggak ada yang bisa kamu teladanin Bingung nggak Ketika pertama kali jadi ayah? Bingung Apalagi anak-anak sidik perempuan Kayak sidik Gimana caranya harus Punya mindset Dan yang Apa harus tegas gitu Harus punya Apa ya Tujuan yang bener gitu Kalau kemarin kan Kayak masih kesana Kesini nggak jelas Jadi kayak Apalagi anak perempuan Harus bener-bener dijaga Dan mungkin ini Tantangan buat sidik juga sih Gimana caranya bener-bener Ngedidik anak nanti Sampai besar Kamu juga sempat cerita Ada momen-momen Sebagai seorang ayah yang Di masa sulit itu Yang kamu bikin kayak Sedih banget Sedih Sedih banget Apalagi kayak Yang Banyak sih Kayak Kemaren tuh yang Anak udah sampe muntah-muntah Tapi Nggak apa Pengen bawa ke rumah sakit tuh Tapi rasanya berat banget Kayak Karena nggak ada duit Buat Kayak mau berangkat ke rumah sakit aja Kayak Apa ya Sidik kan tipe orang tuh Yang nggak mau ngutang sama sekali Mau ngutang 100 ribu aja tuh Mikir dulu Berkali-kali Makanya ketika 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 anak sakit Pengen bawa ke rumah sakit aja Nggak bisa tuh kemarin Wah Gila Gue Kalo dibilang Sidik kayak Ngerasa gagal nih gue jadi bapak Gue gagal jadi seorang ayah Kayak Uff Anak muntah berkali-kali tuh Kayak Nggak tau nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih Stress kalo mikirin itu lagi Itu adalah di satu setengah bulan tabungan mulai Terus gimana waktu itu Ya akhirnya mau nggak mau Nurunin gengsi aku juga Kita minta tolong sama orang tua Dan alhamdulillah orang tua kan Ya kita ngomong apa adanya Orang tua juga ya pasti ngebantu Jadi kamu ketika sudah memutuskan untuk menikah Dan tinggal sama mertua gitu ya Ada kesulitan apapun itu kamu gengsi untuk minta tolong Bukan gengsi ya Apa ya kalo dibilang ya Kita udah ngebawa anak orang nih Dia udah dikasih enak dari kecil Ketika sama aku Dikasih nggak enak gitu Kayak ngerasa Wah Gue gagal nggak sih Gue salah nggak sih Takutnya kan kayak Orang tua ini udah memberikan sesuatu hal yang enak Tapi ketika aku ngasih yang buruk tuh kayak Berantakan aja sih di otak aku udah Udah nggak bisa mikir apa-apa disitu Jadi udah mendingan lebih baik kalo ada sesuatu hal Aku tutupin Dibanding orang tua aku ini semuanya tau Oke Aduh kalo liat Yang memutuskan mereka di usia 23 Tiga tahun yang lalu Apa yang waktu itu buat kamu yakin nih? Menikah gitu? Ya itu Sidik pengen ninggalin dunia-dunia Ya nggak jelas Sidik Kayak masih foya-foya itu Dunia malam Nggak mau sampai terjerumus Sampai dalem banget Nggak mau Pokoknya gimana caranya Ya udah Mungkin ini takdir gue Ini jodoh gue Nikah Gitu aja Ada momen apa? Momen titik balik apa? Sampai kamu di kesadaran Udah nih gue pengen benerin hidupmu? Hmm kata itu Waktu itu di Apa ya Pergaulan itu kan luas ya Aku udah sampai ke dunia malam Bahkan udah sempet Namanya menuju ke titik Sorry maaf kalo Salah mungkin ke Hampir ke narkoba Hampir ke narkoba Hampir ke narkoba Walaupun udah masuk sebenernya Cuman ya nggak Nggak mau yang sampai mendalami banget Jadi kayak Berfikir nih Gue masuk ke dunia ini Tapi kayak dunia ini tuh Aku udah ngasih kode duluan Apa kodenya? Kayak aku Main di tongkrongan ini Si A ketangkep Aku pindah tongkrongan Si C ketangkep Pindah tongkrongan lagi Si B ketangkep Dan begitu terus Kayak berfikir Besok gue kayaknya Kalo besok aku kan ibaratkan Karir entertain Nggak tau bisa berjalan atau nggak Nantinya Kerja udah akan susah Udah kayak Entah Kenapa ya udah Dikasih petunjuknya ke arah Untuk nikah Pada saat itu Kamu udah kenal sama istri kamu? Aku kenal istri aku tuh Udah mulai Mencoba Apa bukan mengurangi ya Apa menghilangkan Kebiasaan Kebiasaan buruk itu Baru ketemu Langsung nikah Berapa lama pacaran? Oh kalo Ini pacaran setahun sih Oh setahun pacaran Sempet setahun pacaran Tapi kamu udah mencoba untuk membenarkan Kebiasaan kamu itu ya Pas Pacaran sama dia juga belum bener banget Masih itu Tapi begitu kamu menikah Itu saat titik kamu berubah Sempet ada pertantangan gitu nggak sih Dari keluarga istri Kayak ngapain disini sama aktor gitu Mungkin Nggak tau deh dari istri aku ya Kalo misalkan Kalo misalkan Kalo misalkan diri sih Mungkin kayak Takutnya mungkin Banyak kan artis Cuman Ghosting-ghosting doang Mungkin Data segala macem Itu dari istri kamu gitu? Ya udah itu doang sih Yang kayak aku tau kayaknya Gimana awal-awal kehidupan pernikahan kamu? Awal sih happy ya namanya Masih muda Masih ya seneng-senengnya Nikah Apa segala macem Hevan Rezeki Alhamdulillah waktu itu Masih lancar Hujan belum terlalu Belum terlalu keras nih Sedar ya Nah ya udah berjalannya waktu Berjalannya waktu Sama Allah dikasih rezeki Jedar Nah terus kita Mungkin disitu juga ada kesalahan sih Di diri aku Soalnya kata itu sempet dapet sinetron Tapi aku belum bisa manage uangnya Ya itu Belum bisa Harus dilariin kemana nih uang Jadi akhirnya abis 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 itu Dan puncaknya ya Ketika anak kedua udah lahir ya Ya Pada saat itu Terasain banget Hmm Huh Kamu sampai apa tuh? Sampai gimana tuh? Sebagai laki-laki ya? Ya itu gagal udah jadi orang tua Ngerasa kayak malu Bingung Mau ngapa-ngapain Serba salah Sampai akhirnya aku di titik yang biasanya Aku jarang minta kerjaan sama orang kantor Sampai kayak Aku nanyain terus Bang, gak ada apa peran buat gua Bang, gak ada apa yang kayak Yang cocok buat gua nih Bang, kok belum ada FTV-an buat gua lagi nih Kenapa? Gitu-gitu Sampai kayak titik itu Sampai gua harus minta Harus ini kesana kesini kesana kesini Kayak sampai kayak gitu sih Sampai mungkin orang yang sedikitin tuh Jadi kayak udah Gondok mungkin Apa yang kamu rasain ketika kamu harus sampai di titik itu? Perasaan apa yang muncul? Ya Itu gengsi Gengsi harus dibuang jauh-jauh Biarin harga diri sidik diinjek sama orang Yang penting gua bisa Tunjukin walaupun kecil Daripada gua diinjek ilang Mendingan gua tunjukin dengan hal yang kecil itu sih Kamu tunjukin dengan hal yang kecil bahwa? Bahwa aku bisa gerak mungkin tanpa entertain Ya dengan Mbak Socilok ini Gak mesti harus dengan entertain yang bayarannya jutaan atau puluhan juta Gak mengharapkan dari situ lagi Sekarang aja kayak misalkan sidik nih jualan Mbak Socilok pulang Hal yang paling sidik kangenin tuh adalah pulang buat jualan Mbak Socilok Kita hitung duitnya bareng-bareng sama anak sama istri Tapi riten sayang Kita dapet 50 ribu Itu kayak Happy gitu Beda ketika Dapet transferan dari kantor misalkan puluhan juta Belasan juta beda kayak Apa ya? Ujung-ujungnya cuma happy sementara doang Beda Di momen itu beda banget Itu yang paling sidik kangenin kalo abis pulang jualan Jualan pulang beli makan Kita ngitung duit Makan bareng Dan denger suara anak-anak gitu Emang rusuh dia Gak apa-apa Tapi ya mereka lah sumber kekuatan Ya Kekuatan banget sih Ya ampun anak kamu tuh lucu-lucu banget sih Iya makanya Bentuknya bulet-bulet gitu Gak tau tuh dari mana bentukannya Lucu banget sih Aku minumnya kak Ingat momen ketika pertama kali punya anak? Iya inget lah Apalagi lahirnya kan Wah gak nyangka sih Kayak Gue punya anak Perasaan gue kemarin baru SD deh Cuma tiba-tiba punya anak Oh yaudah Berarti ini udah waktunya kali ya Itu aja Kamu punya janji apa Sebagai laki-laki yang menjadi ayah Terhadap diri kamu Kamu gak akan apa? Gak Anak-anak jangan sampai ke ayahnya Harus ngerasain tetap punya ayah sampai besar Gitu sih Soalnya Apa ya Kalau gak punya ayah Apa gak ngerasain punya ayah itu Walaupun ayahnya masih ada Itu lebih menyakitkan dibanding ayahnya udah gak ada sebenernya Jadi sering gak mau Anak-anak ini merasa gak ada ayahnya atau orang tuanya ataupun ibunya juga Gimana caranya tetep lengkapin makanan ya kita kemana-mana selalu sepaket Itu Itu yang kamu kangenin dulu Seperti apa beratnya kamu tadi bilang Lebih sakit lebih berat itu ketika ngerasa gak punya ayah padahal ayahnya masih hidup Apa yang berkecamuk? Kamu ngerasa apa? Ngerasa apa ya? Nggak dicintai Nggak dicintai juga enggak Kayak ngerasa ada yang kurang aja gimana ya Ya Kalau gak seimbang tuh pasti ada jatuh sebelah kan Ya kayak ngerasa gitu aja Tapi Sidik kayak masih bingung Apa yang gue rasain tuh gimana ya Ya gitu lah masih bingung sebenernya Apa sih yang kurang dari Sidik tanpa seorang ayah Gitu aja Tapi kamu ngerasa ada yang kurang aja Iya Sampai sekarang? Kalau dibilang secara gak langsung iya Tapi sekarang ada rasa penyesalan Sempet kan merasa Ah gue gak punya ayah Bodol amat Sempet Sidik seperti itu Cuma sekarang ada yang ngerasa penyesalan Ah ayah gue masih ada Soalnya kan kemarin tuh Sidik berpikir Maaf banget Itu kayak Ayah Sidik udah Anggep Sidik anggap tuh sudah gak ada Padahal dia masih hidup sampe sekarang Jadi kadang-kadang terakhir-terakhir ini kita video callan masih Dulu tuh Sidik mau video callan Mau teleponan aja udah gak mau Dulu Makanya kayak ngerasain pas udah jadi ayah Itu baru Eh baru mau Kayak ah Gini tuh Gini tuh jadi ayah Gimana? Ya Gak bisa diungkapin sih gimana-gimana-gimana Yang penting Yang penting Ini titik Sidik yang saatnya merasakan menjadi ayah Yang semuanya tuh Mungkin belum titik klimaks Tapi menurut Sidik udah cukup klimaks Dari yang kecil sampe akhirnya punya anak gitu Bertanggung jawab Jadi kamu bisa melahami paling tidak Perasaan menjadi seorang ayah Iya Itu mendorong kamu Jadi kamu Apa Berpikir bahwa Apa yang dirasakan ayah kamu itu Apa? Ketika Eh Ayah Sidik minta maaf Ayah Dia bilang gini sih Ayah minta maaf Mungkin ayah tidak selalu ada buat Sidik Dari kecil Tapi Sidik sudah bisa menunjukkan ke ayah Kalau Sidik sudah besar Sudah bisa melakukan hal apapun Sudah bisa bekerja bertanggung jawab Itu sih Jadi secara gak langsung berarti Ayah Sidik selama ini memperhatikan Walaupun Sidik gak pernah telepon dan video call Gitu Jadi kapan kamu mulai rajin video callan? Pas sebelum married Enggak Ya setengah tahun Setahun sebelum married ya kayaknya Iya Itu sih Kamu sempat ngerasa kesusahan gak sih Untuk menunjukkan rasa sayang kamu ke anak-anak itu? Mengingat kamu mungkin gak ada contohnya Gimana cara ayah menunjukkan sayang ke anak-anak itu? Iya kadang-kadang ada sih kayak contohnya tuh Membagi rasa adil ya mungkin Kayak Contoh ke istri Terus membagi rasa adil ke anak Apalagi dua Sekarang tuh kayak Sidik rasanya kayak Untuk bersikap adil pada mereka aja belum bisa gitu Soalnya bingung Dulu hanya sendiri Mama Sidik cuma ke Sidik doang Gak ada yang lain Jadi kayak Gimana caranya memimpin keluarga Cara ini Gak tau Sidik sebenernya Kayak udah jalanin aja ngerasain Oh begini Oh jadi yang gue harus lakuin Ternyata Begini Kalau Mungkin kayak temen-temen Sidik Kalau cerita Kalau yang udah punya orang tua lengkap Ya mereka kayak tau aja Mesti gimana Dan bagaimana Gue bisa nyontohin orang tua gue Bokap gue Tapi Sidik tuh belum bisa Sidik meraba Meraba semuanya Meraba tuh Apa ada yang kamu lihat kah? Hmm Atau pake perasaan aja Masih pake perasaan sih Kayak Misalkan kadang-kadang dari istri Kayak teguran Kamu tuh gak boleh kayak gini dong Kamu harus Apa sih namanya Punya komitmen Harus punya komitmen Jangan cuma sekedar ini Jangan itu Ya udah Ya elah Apa yang dituju Itu yang kamu jalanin Gitu Jadi Sidik tuh Awalan mungkin kalau dibilang Plin-plan ya Jadi kayak Terserah deh Dikit-dikit terserah Gak ada jalur tujuan Gitu Jadi kamu Istri justru yang Mengarahkan kamu Untuk kamu harus punya Tujuannya apa Pegang itu Karena keluarga akan ikut kamu Iya Berat tuh Tiba-tiba ada 3 orang di belakang gitu Uh Perempuan semua Maka kamu bawa kemana-mana Selalu kamu bawa Selalu Jualan aja bawa Jualan mereka ikut Apa yang kamu khawatirin Kalau kamu tinggal mereka di rumah? Istri sih Istri yang kasihan Soalnya istri Jagain anak dua Tuh Sidik akuin Berat banget sih Dari Sikis kita Perasaan kita Pikiran Semuanya tuh udah kenal Gimana kamu bisa memahami itu? Kamu melihat atau kamu pernah Secara gak langsung Pernah melihat istri Ketika Sidik lagi syuting Sidik pulang syuting tuh Melihat istri Jadi Ya Allah capek banget kayaknya Ngurusin anak dua Sampai kayak Apa ya? Lihat di matanya tuh udah beda gitu kan Kita paham lah istri tuh capeknya setresnya tuh gimana Kayak udah Wah kasihan banget deh Yaudah makanya kadang-kadang kalau misalkan Sidik syuting nih Sidik tanya dulu lokasi dimana nyaman gak ya kira-kira Kalau misalkan nyaman mereka pasti ikut Walaupun dimanapun itu syuting di sawah aja kadang-kadang mereka ikut Jadi apapun yang terjadi itu udah menjadi prinsip kamu ya? Satu kamu ingin kamu selalu hadir untuk anak-anak Iya itu pasti Kamu tidak ingin anak-anak kamu merasakan seperti yang pernah kamu rasakan Dan kamu bawa semuanya Iya bawa semuanya Kalau kata orang lokasi tuh orang PU bagian makanan Ha? Ha? Habis catering gue sama lu dik Gak lah cukur kadang-kadang Ya ngerasa gak enak aja Oke Jadi sekarang ke depannya tuh apa? Apa yang kamu bayangkan seorang Sidik sebagai kepala rumah tangga Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah Untuk karir kamu atau untuk kamu sebagai pencari nafkah? Apa rencana kamu? Jadi pria yang berkomitmen, punya tujuan Konsisten Karena aku orang yang kurang konsisten Pokoknya gimana caranya, apapun itu semua untuk keluarga aku Itu aja sih Mau besarkan Mbak Socilok ini? Pengen, pengen banget Pengen banget Pengen banget Udah tau caranya? Ya masih belajar Masih belajar Masih kalau ada tawaran Sinatra masih mau diambil? Secara gak langsung aku gak muna masih mau Masih mau Tapi ada yang dipilih pasti ada pertimbangan ya? Pertimbangan Atau gak ambil aja? Ambil aja ketercualian mungkin kayak Aku kayak beberapa adegan kayak misalkan ada cerita suami istri Tapi yang adegannya terlalu gimana aku kurang setuju gitu kadang-kadang Menghargai istri aja sih? Kamu tuh so sweet banget sih Enggak sih sebenernya Enggak sebenernya Dia aja stres ngadepin suaminya Tapi kita lihat loh ya Kamu sebagai laki-laki Kamu bawa kemana-mana Kamu bisa berempati Memahami Dekat capainya Mengurus anak Kayak sih jarang gitu Gak banyak yang punya kesadaran itu gitu Kamu bisa nemuin ini Dari mana? Gak tau muncul aja tiba-tiba kayak Mungkin ada perasaan Ya cowok itu juga punya perasaan Seperti perempuan mungkin ya Cuman gengsinya aja cowok-cowok ini Sebagai pemimpin Nah Sidik tuh mungkin gak bisa seperti itu Kayak ngeliat dia lelah Dia liat capek Sedih sama segala macem Itu kerasa sampe kebatin Sidik Rasanya gitu aja sih Ah luar biasa Kalo anak-anak kan kamu anak-anak lucu Cuk-cuk-cuk Gitu ya Boleh gak mereka main sinetron? Hmm Itu pilihan mereka sih Hmm Pilihan mereka aku gak maksain kalo misalkan mau Kalo dari umur kecil ditawarinnya lucu nih Masin-sinetron ah gitu Ya boleh aja Cuman kayak ngeliat jam waktu kerjanya aja sih Dulu kamu gimana? Oh dulu mah Nah Pokoknya dari pagi ketemu pagi itu mah Ya 30 jam lah bukan 24 jam lagi di lokasi Jadi itu gak enak ya? Oh bukan gak enak lagi Aku sekolah berantakan sih termasuk Aku makanya itu sih mikirnya kalo anak-anak di entertain Poinnya Lu mau ke entertain silahkan Yang penting sekolah aja dulu yang bener Jadi kalo kamu melihat istri kamu gitu ya Apa yang kamu mau gambarkan sosok istri kamu itu dalam kehidupan kamu itu ibaratnya apa sih? Dia tuh pecutnya aku Dia tuh benteng segala benteng Ibaratkan Mau orang bilang apa aja soal suami itu The best banget Dia kuat banget untuk menghadapi semuanya Baja sih Menghadapi suami yang termasuk egois Keras kepala Tapi dia bisa gitu secara gak langsung Ngancurin itu Mecut aku gitu Kayak lu harus begini Lu harus begini Sebagai lelaki sih ada sempet rasa Kok lu ngatur-ngatur gua sih? Kok lu beginiin gua? Gua laki lu Ngapain lu kayak gini sama gua? Tapi Berfikir Malah merenung ya kan Ternyata Begini ya Bener juga istriku Bener juga dia yang Apa istriku bilang Akhirnya Berlahan-lahan kebuka semua pemikiran aku Bahwa apa yang aku lakuin gak semuanya bener Egoismu tuh kayak apa contohnya dulu? Egois aku Misalkan aku Aku mau A Padahal salah nih Aku maunya A Tapi Aku udah masa bodo amat Kata-kata siapa Perasaan dia mau gimana Yang penting A ini buat aku ya A Padahal salah Akhirnya nurut? Nurut karena ya udah salah berkali-kali Gak ada yang bener Mau gak mau ngikutin dia Yang bener ternyata Gitu Kamu kalau liat foto ini Aduh itu tuh Dan ini 2000 Berapa itu ya? Umur berapa ini? Itu masih ABG lah 15 tahun 15 Kalau yang ini? Ya sekitaran itu juga kayaknya Oke Sidik yang sekarang sudah berusia 26 tahun Ketika melihat foto ini Kamu yang Usia belasan Masih kecil Masih ABG Apa yang kamu mau Omongin di Sidik yang Masa sekarang ini ke Sidik Masa kecil? Ngapain sih? Ibaratkan Mendingin syuting dulu Kenapa gak sekolah yang bener? Gitu Soalnya dulu Sidik tuh Sekolahnya tuh gak jelas Saat itu homeschooling SD tuh Selalu sekolah setengah hari Ya mungkin gimana ya Jaman dulu kan Orang lokasi Mungkin lebih mementingkan lokasi Dibanding sekolah kan Nah terus orangtuaku udah berusaha Gimana caranya sekolah aku tuh bener Akhirnya ya Mungkin Ya sekolah aku ujung-ujung homeschooling Yang malah dibilang masuknya sebulan sekali Belajar enggak Ujian iya Apa yang menurut kamu akan berbeda Seandainya sekolah kamu bener dulu? Mungkin Gak sebodoh sekarang sih Aku ngerasa tuh bodoh banget sekarang Kayak aku tuh gak tau apa-apa gitu Hal mudah deh Eh apa Hal yang mudah gitu teknologi Teknologi jaman sekarang gitu-gitu Aku kurang memahami Malah ibaratkan Gaptek segaptek-gapteknya Walaupun keliatannya keren di fisik Tapi gaptek aku ini Jadi kayak bener-bener sekolah tuh Penting Makanya kalo gak sekolah tuh bodoh menurut Sidik Bodoh banget jadinya Tapi kan belum terlambat kalo mau belajar teknologi sosial media sekarang Udah mulai get? Udah Oke Cuman soalnya ada disitu ternyata Hahaha Oke Gidan ada lagi yang mau ditambahin pertanyaan? Bener nih kamu udah ngecek belum? Ya Oh kari Cine lock dengan Kalo misalnya yang tadi tuh belum Oh iya iya Ada ande-ande nih ya Oh iya Pertanyaan seputar pengalaman dia sebagai pemain sinetron ya kan? Gimana sih pertanyaannya? Pernah gak pernah kan? Bukan Yang mana sih? Pernah gak sih Oh iya iya Oke Ini kan dia udah lama banget nih ya Di dunia imburan Pernah gak sih kamu cine lock sama temen main sinetron? Cine lock? Bukan Cine lock ya? Iya Cine lock ini beda Cine lock, Cine lock, Cine lock, Cine lock, Cine lock Cine lock, Cine lock, Cine lock Pernah gak ya? Enggak Ada istrinya dong Eh pernah ada istrinya Hahaha Pernah pernah sih Cuman Aku jarang banget yang baper banget di lokasi Hanya beberapa doang sih Oh oke Gak yang kayak orang setiap syuting tuh Apa? Baper Oh iya 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 Pernah lah pokoknya Masa remaja atau pas? Masa remaja Tapi pas udah nikah gak pernah kan? Ya enggak lah Bahanya kalau itu Hahaha Itu yang penting ya? Eh Pernah gak? Pernah gak dia? Enggak Hahaha Gelugaran kalo dia bilang pernah Jangan sampe ya Udah istrinya diajak susah Makan silem Wah Tapi kalo hidup udah seneng awas ya kalo lupa Iya Dia emang Aduh dari ikut syuting mungkin Makanin cuma dikasih catering ya Hahaha Kalo tergelokasi Isinya tempe sama telur doang setiap pagi Tapi doa istri Anak-anak Itu yang akan Amin aku percaya itu Kamu percaya itu Percaya itu Pokoknya apapun itu Setiap kita jualan cilok Kayak aku selalu minta doa istri sama anak-anak Kak Kak Dek Bun Doain ayah ya Hari ini dagangan ayah habis Rejeki ayah lancar Semuanya Amin Nah setelah pulang kita di jalan naik motor Berempat empatan nih Alhamdulillah dagangan ayah habis Sorry Dagangan ayah habis Yeay Udah pulang tidur di motor Tidur di motor Tidur di motor? Iya lah Anak kecil kalo kena angin kan kalo malam udah tidur Astaga Tapi itu nikmat kan mas Nikmat Nikmat banget Itu yang selama ini sidik cari itu ternyata Itu sih Apa itu? Bahagia sederhana itu Sederhana itu kebahagiaan sidik ternyata Bukan kemewahan yang sidik cari selama ini Ketika kamu bisa membagi semuanya bersama orang-orang yang kamu sayang Itu dia Sidik terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita Sama-sama Ini satu lagi tamu saya yang Dengan pengalamannya Usianya masih muda Tapi kita justru juga belajar banyak gitu ya Bagaimana dia Yang gak bisa melihat langsung dimana menjadi ayah Tapi dia menemukan prinsip-prinsip Untuk menjadi seorang ayah, seorang suami yang bertanggung jawab Walaupun tantangannya luar biasa Insya Allah mudah-mudahan kamu sehat terus Melancar rezekinya Amin Pokoknya buat temen-temen yang juga masih muda sih Sebenernya manfaatin hidupnya Manfaatin uangnya Pergaulan itu cuma untuk sementara Ketika kalian udah nikah tuh ibaratkan masuk jurang tanpa dasar Ya siap-siap itu Kita gak tau ya kan Sampai akan datang ke dasar atau enggak Ya itu aja Tapi terus berpegangan tangan Dan ya itu Punya komitmen Bener Kalau udah hidup enak Ingat-ingatlah Nikmat yang kamu bagi bersama istri dan anak-anak Jangan mau nikmat sendirian Hehehe Sini silahkan diminum lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga buat anda semua sudah mendengarkan obrolan ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita Kalau lagi mungkin di tempat yang lagi gelap ya kan Atau mungkin apapun itulah Mudah-mudahan ada hikmah yang baik yang bisa bermanfaat buat kita semua Amin Oke then Let's spill the tea Sub indo by broth3rmax